Oh tidak, sepertinya Margot benar-benar kesal dengan sesuatu. Kita butuh bantuan segera. Hei, ini hari Wednesday. Ini bukan waktunya untuk menari. Kita harus menyelamatkan Margot. Ayo, tidak ada waktu lagi. Wow, sepertinya saudari itu juga di sini. Kakak yang paling tahu apa yang dibutuhkan Margot. Ayo, ayo, cepat bantu. Dan itu nenek. Dia pasti tahu cara menyenangkan cucunya. Oke, semua ada pahlawan ada di sini. Sepertinya ada apa ini? Apa Margot lapar? Jangan khawatir, kita punya tantangan baru untuk membantu kita. Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saya tentu cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wow, baiklah semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek, mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja apa artinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi dua bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup beri. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai. Cantik sekali. Sepertinya Nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan asam potong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai? Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hey, hati-hati Nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan. Tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo, Margot. Silahkan, Tilly. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saatnya untuk memilih pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja apa? Itu senyuman. Wednesday tersenyum. Wow. Sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh iya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir kasnya. Bagus sekali. Nenek coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei hati-hati. Kok bisa membuang semua coklat dengan cara itu? Ya, nenek benar. Kamu harus mendapatkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah, itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini. Dan marshmallow. Oh, lihat. Ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuakan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup beri. Bagus. Dan dia jelly beans haribu. Oh, iya. Lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah... Kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pelawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pelawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas selebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Hooray! Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini, warna yang sangat cerah. Sekarang ayo tambahkan minyak dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh ya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang? Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak. Sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh ya, keripik Wednesday. Sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku onmakannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga. Tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal, kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Ya, dan rasanya juga enak. Wow. Dan gigitan terakhir. Ups. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah semuanya. Apakah semua sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pelawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo. Nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya. Dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pewarna hitam. Tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Hmm, oke. Kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu saudara tapaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi. Ini sebuah karya seni. Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap paka baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Namun apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liu saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup beri favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah Margot saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh iya, apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Ih, go-go. Oke, aku rasa aku menonton pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore-hore. Selamat, kakak. Oh, my God. Ah-ha. selamat menikmati